Intro Pemirsa dalam rangka memperingati hari Saka Bakti Husada yang ke-39 Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar Gebiar Kader Promosi Kesehatan di JFD Jalan Doho, Kota Kediri. Acara ini pun mendapat antusias baik dari masyarakat maupun kader dari generasi muda yang hadir. Intro Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar Gebiar Kader Remaja Promosi Kesehatan dalam rangka hari ulang tahun Saka Bakti Husada di area car free di Jalan Doho pada minggu 21 Juli 2024. Saka Bakti Husada atau yang disingkat SPH merupakan satu dari saka lainnya yang ada di gerakan Pramuka Indonesia. Mengambil tema Membangun Kesehatan Generasi Emas Indonesia Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya menjaga kesehatan. Saka Bakti Husada dikenal sebagai wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, dan kesempatan bagi generasi muda untuk membaktikan diri kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Saka Bakti Husada dikenal sebagai wadah pengembangan pengetahuan masyarakat, terutama generasi muda, dan kesempatan bagi generasi muda, dan kesempatan bagi generasi muda, dan kesempatan bagi generasi muda. Saka Bakti Husada dikenal sebagai wadah pengembangan pengetahuan masyarakat, terutama generasi muda, dan kesempatan bagi generasi muda, dan kesempatan bagi generasi muda, dan kesempatan bagi generasi muda. Saka Bakti Husada dikenal sebagai wadah pengembangan pengetahuan, dan kesempatan bagi generasi muda, dan kesempatan bagi generasi muda, dan kesempatan bagi generasi muda. Saka Bakti Husada dikenal sebagai wadah pengembangan pengetahuan, dikenal sebagai wadah pengembangan pengetahuan Indonesia. sekedar pelayaan biasa, melainkan momentum istimewa yang membandingkan semangat persatuan, dedikasi, dan pengabdian kita sebagai bagian dari Saka Bakti Musada. Nantinya melalui SBH ini juga merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterapelan praktis dalam bidang kesehatan yang dapat diterapkan dalam diri, keluarga, dan lingkungan. Saka Bakti Musada memiliki 6 kerida, yaitu kerida bina keluarga, kerida bina lingkungan sehat, kerida penanggulangan penyakit, kerida bina gizi, kerida bina opa, dan kerida bina perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Terima kasih telah menonton! Saka Bakti Musada bertujuan untuk mewujudkan kader pembangunan di bidang kesehatan yang dapat membantu melembagakan norma hidup sehat bagi semua anggota gerakan pramuka dan masyarakat di lingkungannya. Satuan karya pramuka Bakti Musada merupakan wadah kegiatan pramuka untuk pengembangan minat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Diharapkan kegiatan SBH ini akan terus ditingkatkan, guna membantu perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah bagi para remaja. Dari ini kan hari kurang tahun bersih dan sehat di sekolah ke-39, ini untuk membangun kesatuan di nasi emas Indonesia. Terus dititipkan kan, yaitu teman-teman ini, untuk lokasi amal yang dilakukan di nasi emas sekolah ini membantu utama PHBS, kemudian atau perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, nah itu macam-macam kegiatan, seperti mungkin minum tapir tambahan darah dan sebagainya, mungkin kegiatan P3K atau pertolongan pertama pandangan percelakaan, itu akan selalu kita guna dan bisa dikembangkan lagi dari seluruh kebuatan kesuapan. Anggota Saka Bakti Musahada memainkan peran penting dalam acara ini dengan menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat. Mereka melakukan sosialisasi mengenai pola hidup sehat, penjagaan penyakit, dan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, para anggota juga terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan kesehatan dan nidukasi langsung kepada pengunjung di acara. Pada pagi hari ini melaksanakan ulang tahun yang ke-39, di mana Bakti Musahada di ulang tahun ini mengundang banyak adik-adik dari penegak, baik dari SMK 1, SMA 1, SMA 8, SMA 7, dan adik-adik dari penegak yang lain. Untuk kegiatan pagi hari ini, peserta lomba dalam keadaan antusias sekali. Mereka senang, mereka menampilkan masing-masing yieldnya dengan luar biasa. Terima kasih partisipasi adik-adik penegak yang sudah mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak pembina di masing-masing gugus depan yang sudah mengikuti lomba di pagi hari ini.